Kakur Lantas Mabes Polri meninjau pelaksanaan swab antigen di res area kilometer 19 tol Jakarta Cikampek dari 80 warga atau pengendara dan penumpang peribadi yang dilakukan swab antigen 2 diantaranya reaktif. Kakur Lantas Mabes Polri, Irjen Pol Istiono meninjau langsung pos kesehatan atau pos keamanan yang terdapat di res area kilometer 19 tol Jakarta Cikampek di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Kakur Lantas mengatakan sejauh ini kesadaran masyarakat yang akan berlibur ke luar kota untuk mengecek kesehatan cukup tinggi. Sementara dari 80 pengendara maupun penumpang kendaraan pribadi yang melakukan swab antigen dengan cara drive-thru maupun mendatangi posko kesehatan, dua diantaranya dinyatakan positif dan dilakukan tindakan balik arah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tadi pagi, pemimpinan juga sudah cukup banyak, sekitar 80 orang. Dan dua, sudah dinyatakan positif, kita rekomendasikan untuk balik kanan korek selanjutnya. Nah, ini sangat efektif. Kita mudah-mudahan operasi rilin dari 20 sebagai operasi kemanusiaan ini juga langkah-langkah antisipasi untuk penyebaran kohot sebenarnya masih sangat efektif. Kakor Lantas menambahkan, swab antigen secara gratis ini akan dilakukan di sejumlah res area atau kurang lebih 70 res area yang terdapat mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Selain itu, pelayanan cek kesehatan atau operasi kemanusiaan dengan cara swab antigen ini dalam seharinya petugas akan melayani 200 orang bagi warga yang akan berpergian ke luar kota atau liburan hingga satu minggu ke depan. Diharapkan dengan adanya swab antigen yang terdapat di sejumlah res area ini dapat menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Dari Bekasi, Ari Ridwanus Antara TV melaporkan